Presiden Jokowi Dodo melaksanakan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Raya Sehzayet Solo, Jawa Tengah, Sabtu 22 April. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mendampingi Presiden Jokowi. Ibadah tersebut dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Karim atau dikenal dengan Sapaan Gus Karim yang merupakan guru ngaji Presiden Jokowi. Ada pun yang bertindak selaku imam yaitu Kiai Haji Agus Ma'arif. Salat Idul Fitri tersebut merupakan yang pertama kalinya digelar di Masjid Raya Sehzayet, usai diresmikan Presiden Jokowi November 2022. Usai melaksanakan Salat Id Presiden Jokowi bersama keluarga menyapa jamaah. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'arif Amin melaksanakan Salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Ma'arif menekankan setelah berpuasa satu bulan penuh pada Ramadan, umat Islam memang sepantasnya merayakan kemenangan di Hari Raya Idul Fitri dengan saling menjaga tali persaudaraan. Pupuk terus rasa persaudaraan dalam pinggai persatuan dan kesatuan, sehingga kita akan mampu mengatasi berbagai tantangan di masa mendatang. Kata Wakil Presiden Ma'arif Amin.